Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di dunia paras Oh iya teman-teman hari ini temenin Mio main yuk Disana ada Kak Yuta dan juga Miping yang lagi istirahat Kak Yuta Miping ayo dong kita lanjut lagi sepedaannya Tunggu sebentar dong Mio kita istirahat 5 menit lagi ya Soalnya kakak capek banget nih dari tadi keliling-keliling kota naik sepeda terus Iya Mio Yuta betul kita istirahat 5 menit lagi Iya betul istirahat 5 menit lagi Yaudah tapi janji ya 5 menit lagi aja Nah Kak Yuta Miping udah 5 menit nih Ayo kita lanjut lagi sepedaannya Kasian kan kalau Zublu dan Baby Selin nungguin kelamaan Iya Mio kita langsung aja kesana Soalnya Zublu dan Baby Selin udah nunggu lama sekali Mio Nanti kalau kelamaan mereka malah tidur lagi Nah itu dia Kak Yuta yang Mio takutin Soalnya kan Zublu si tukang tidur dimana-mana mengantut Iya Mio kakak juga tau yaudah deh kita ngebut aja Mio kita harus cepat-cepat sebelum Zublu tidur Iya Kak Yuta Tadi sih mereka bilang katanya mau nunggu di depan kafe kak Nah itu dia sepedanya ada Tapi mereka kemana ya Kak Yuta Mio Mio lihat itu Mio ada Zublu dan Baby Selin di dalam kafe Iya betul mereka di dalam kafe Wah bener banget Miping kenapa mereka malah di dalam ya Padahal kan tadi mereka bilangnya mau nunggu di luar Jangan-jangan mereka malah lagi makan Ada apa Mio? Mana Baby Selin dan Zublu? Katanya mereka nunggu di depan sini Kok gak ada sih? Itu loh Kak Yuta Ternyata mereka malah nunggunya di dalam Mio malah curiga nih kak Jangan-jangan di dalam mereka lagi makan Kak Yuta Waduh jangan-jangan bener Mio Biasanya kalau Zublu yang ada di sana mereka pasti makan Iya nih kak Padahal kan tadi pagi habis harapan bareng ya Iya nih Mio Waduh Zublu Zublu Uh kakak Iyo Ayo kita mamam Wah Selin Enggak deh Selin Makasih banyak Soalnya Kak Mio masih kenyang nih Kenapa kalian makan Zublu Uh iya kakak Iyo Jualnya kakak Iyo lama Iya nih soalnya tadi kak Yuta sama Miping Mereka lama banget istirahatnya Zublu kamu udah selesai belum? Kalau udah kita lanjut sepedaan lagi aja yuk Zublu Iya Mio aku sudah selesai Sudah selesai Asik-asik Hore Asik-asik Hore Yaudah kalau gitu kita langsung berangkat sepedaan lagi aja ya Ngomong-ngomong Zublu kamu jam segini udah makan dua kali nih Nanti kamu ngantuk loh di jalan Iya nih si Zublu Biasanya dia ini kan sering ngantuk ya Mio Iya kak Yuta Mio khawatirnya juga gitu kak Nanti kita lagi asik-asik bersepeda Dia malah tidur lagi di jalan Gak bakal Mio aku gak bakal tidur Ya betul Zublu gak bakal tidur Yaudah kalau gitu buktiin aja ya Zublu Jangan cuma ngomong doang Iya Mio ngomong-ngomong hari ini kita mau bersepeda kemana nih Kakak bingung dari tadi udah keliling-keliling terus Wah kak Yuta liat deh Di depan sana kenapa banyak orang ya kak Mereka ini para paman Yakuza Rainbow kan kak Yuta Iya juga sih Mio Mereka ini kan Yakuza Rainbow Ngapain mereka di luar sini Iya nih Paman Yakuza Ngomong-ngomong paman kenapa sih di tengah jalan paman Mio kan mau lewat Hah kalian mau lewat Wah jangan disini gak boleh lewat Di depan sana sedang ada perbaikan jalan Lebih baik kalian jalannya memutar saja kesana Wah emang iya ya kak Yuta Perasaan gak ada perbaikan jalan tuh paman Ada apa sih ini berisik sekali Woy ada apa ini kenapa berisik sekali Oh ini bos ada anak kecil Katanya mereka mau lewat jalan ini bos Dari tadi sudah dibilangin Wah kamu ini anak kecil ya Kamu sudah dikasih tau kalau jangan lewat sini Kalian pergi sana lewat jalan yang lain Kalau gak mau pergi nanti kalian sama aku dikasih ii kucing Mau gak Wah kenapa ii kucing paman Mio pasti gak mau dong Ii kucing kan bau Ya sudah sekarang kamu pergi sana Memutar lewat sana jangan lewat sini Oh iya paman iya Mbak Yuta teman-teman kita muter aja yuk Kita lewat jalan yang satunya Yaudah deh Mio Tapi kamu ngetahuin ada yang aneh gak Mio Di kota ini kan gak ada perbaikan jalan Masa iya jalannya ditutup Nah itu dia kak Yuta yang Mio pikirin Padahal kan tadi pagi juga gak ada yang ditutup jalannya Iya nih Mio ini aneh sekali Kakak jadi penasaran Kita lihat aja yuk Mio lewat jalan sebelah sana Iya kak Yuta ayo kak Nah gimana kak Yuta Kalau kita lihatnya lewat jalan sebelah sini aja Biar gak ketahuan Iya Mio Tapi Mio Mio liat deh Mio Itu kan Itu kan skibid di titan Mio Kenapa ada skibid di titan disini Wah ini aneh sekali Mio Wah iya kak Yuta Kak Yuta bener banget Itu skibid di titannya juga udah berubah jadi rainbow kak Yuta Wah skibid di titan ini harusnya kan warna putih Mio Kenapa mereka jadi warna rainbow kepalanya Wah ini aneh sekali Aneh sekali Iya nih kak Tapi yaudahlah kak biarin aja Itu kan bukan urusan kita Daripada kita dikasih kucing Mendingan sekarang kita pulang aja ya kak Kita main di rumah Mia Mia Tunggu aku Mio Tunggu Miping dan Zublo Iya betul Tunggu kita Wah kalian ini bersepedanya kenapa lambat banget Jangan-jangan Zublo ngantuk ya Eh kak Yuta Ini apakah di depan rumah kita Ini kan skibid di toilet Tapi kenapa terguling dan terbakar kak Yuta Oh iya Mio Ini skibid di toilet Aneh sekali Tadi di sebelah sana ada skibid di titan toilet yang bentuknya Thomas Mio Sekarang ada skibid di toilet Dia terbakar Wah apa yang sebenarnya terjadi ya Mio Kakak juga lihat Tadi di taman ada banyak sekali skibid di toilet yang terbakar Wah emang iya kak Tadi Mio gak perhatiin soalnya Iya Mio Tadi di jalanan ada banyak sekali Coba kita lihat yuk Yaudah kak Kita sekarang ke taman bermain aja ya Mio Mio Ada banyak sekali skibid di terbakar Iya betul Ada banyak sekali skibid di terbakar Iya nih Miping Mio juga udah lihat kuk Aduh kak Yuta Sebenarnya apa yang terjadi ini kak Mio jadi takut pengen ngelihat deket Kakak juga gak tahu Mio Apa yang sebenarnya terjadi Kenapa ada banyak sekali skibid di toilet terbakar di kota ini Ini aneh sekali Mio Kakak makin penasaran aja deh Iya nih kak Apalagi ini semua terjadinya di taman bermain Harusnya kan Ini tempat yang menyenangkan Iya Mio Ayo kita main saja Ayo kita main saja Asik asik Hooray Wah gak bisa sublu Soalnya lihat deh Kondisinya aja lagi seperti ini Gimana kita bisa mainnya Iya Mio Jangan-jangan Ini ulah Yakuza Mio Lihat itu Di sebelah sana juga ada Yakuza warna putih Dan juga skibid di toilet titan Mio Skibid di toilet itu mengeluarkan laser di matanya Iya nih kak Terus gimana dong Apa kita mau lihat lebih deket lagi Apa kita mending pulang aja Mending main aja di taman Iya betul Kita main aja di taman Oh iya kakak Ayo kita main di taman Gak bisa sih Lin Iya deh Disana kan banyak sekali Paman Yakuza putih Mio Mio Kita menunduk aja Mio Nanti ketahuan Kalau kita gak menunduk Iya kak Mio juga takut Oh suara apa itu Aku dengar ada suara anak kecil disini Hah itu dia Benar sekali Kenapa ada anak kecil Hei kalian Kenapa pada disini Ini bukan tempat bermain Ayo pergi sana Tapi paman Ini kan emang taman bermain Lagian Paman Yakuza putih Kenapa ngapain pada disini sih Sudah sudah Sekarang ini bukan taman bermain lagi Sekarang ini adalah markas Yakuza putih Dan juga ini adalah markas Ski Biji Toilet Lihat itu Disana ada Ski Biji Toilet Titan Kamu mau ya dilasterin sama mereka Wah gak mau dong paman Tapi kalau gitu Terus kita mainnya dimana dong paman Kalau gak boleh disini Terserah kamu mau main dimana Yang penting jangan disini Sekarang disini sudah jadi markas Yakuza putih Cepat kalian pergi Kalau enggak Nanti kalian nasibnya Sama seperti para skip di toilet yang kecil itu Wah Kalau begitu Mio gak mau Ah gak mau Yaudah deh Kalau gitu Kak Yuta Teman-teman Mendingan sekarang kita pulang aja yuk Sepertinya Disini lagi gak aman Iya nih Mio Kita langsung pulang aja Mio Kenapa Para Yakuza ada disini sih Ini aneh sekali Tadi di depan sana ada Yakuza Rainbow Terus disini ada Yakuza putih Wah sebenernya apa yang terjadi ya Apa Kamu disana lihat Rakuza Rainbow Aduh Sekarang harusnya kamu mau pergi saja Yakuza Rainbow itu sudah mengambil Ski Biji Toilet Titan punya kita Makanya kita lagi marah ini Oh jadi gitu ya paman Ya sudah deh kalau gitu kita mau pergi aja Ayo kak Yuta Mendingan kita pulang aja ya kak Daripada disini gak aman Jangan Mio Mendingan kita lihat disini aja dulu Iya betul Kita nonton disini Wih para anak buahku Kalian dengar gak anak tadi Tadi anak itu bilang Kalau di depan sana Ada para Yakuza Rainbow Yang sedang bersiap-siap Jangan-jangan Mereka mau kesini Kalian juga harus bersiap ya Siap bos Kita semua sudah siap bos Ayo bos kita berangkat Kak Yuta Teman-teman Lihat deh Itu kelompok pasukan Yakuza putih Mau pada kemana ya kak Yuta Waduh Iya nih Mio Bisa gawat nih Jangan-jangan Mereka mau melawan Yakuza Yang warna Rainbow itu Mio Tadi kan mereka bilang Sedang marah sama Yakuza Rainbow Waduh Gimana nih kak Yuta Apa kita panggil polisi aja Atau kita liatin dulu aja kak Yuta Jangan Mio Kita liat aja dulu Iya betul Kita liat aja dulu Asik-asik Hore Asik-asik Hore Nah para anak buah Anak buahku Kalian sudah siap kan Kita akan pergi langsung Menuju ke tempat Dimana para Yakuza putih itu berada Kita akan ngambil kembali Para titan Skip di toilet itu Untuk menjadi koleksi kita Soalnya Para titan Skip di toilet ini Adalah titan Skip di toilet yang paling kuat Di kota ini Kalau kita bisa punya satu lagi Kita akan berkuasa Di kota Sakura ini Kalian semua siap Siap bos Ayo bos lanjutkan bos Baiklah Sekarang kalian semua Ikuti aku Kita akan mulai Menghadapi mereka Oke bos Siap bos Siap Wah sepertinya Mereka juga sudah siap nih Kita semua harus maju ya Kalian semua Pokoknya ikuti Aba-abaku Oke Oke bos Oke Wah kak Yuta Sepertinya para Yakuza Renbu Udah dateng deh Tuh kan bener Mereka semua ada disana Kak Yuta Nanti kalau mereka bertinju Gimana dong kak Yuta Gampang Mio Gampang Kita nonton aja Ya betul Kalau mereka bertinju Kita menonton Kita menonton Pasti seru Pasti seru Wah sepertinya gak gitu deh Mimpin Kita harus berbuat sesuatu nih Kak Yuta punya ide gak kak Yuta Hei kalian Para Yakuza Renbu Cepat kembalikan Skip di toilet Titan punya kami Kenapa kalian mengambilnya Nih Buat kalian Nih Rasakan Na 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 Rasakan ini Rasakan ini Wah kalian ini ya Awas ya Kalian nanti aku tinju Pokoknya sekarang Aku sudah bawa pasukan kalian Dan aku akan mengambil Skip di toilet Titan yang satunya Ayo teman-teman semuanya Kalian semua harus maju Bantu aku Ayo bos Aku mau bos Ayo bos Terus bos Lawan bos Ayo boleh boleh Nah tinju Tinju Semuanya tinju Aduh kak Yuta Mereka udah bertinju kak Gimana ini gimana Kita harus berbuat sesuatu Oh kakak Iyo Cilin punya ide Punya ide Ide apa Cilin Oh gimana Kalau Cilin aja Yang menghadapin mereka Iya bener Cilin bisa hadapin mereka Wah emang kamu bisa Cilin Kamu kan masih baby Oh tenang aja kakak Iyo Cilin ini kan baby Titan Kakak Iyo lupa ya Oh iya juga sih Cilin Yaudah Kalau emang kamu bisa Tolongin kita ya Cilin Oh iya kakak Iyo Tenang aja Tenang aja Nah teman-teman semuanya Sekarang Cilin mau minum cucu dulu ya Biar Cilin bisa berlupa Jadi laksasa Nah gitu mundur ya teman-teman Tiga Dua Yata Oke teman-teman Sekarang Cilin udah berlupa Jadi laksasa nih Sekarang Cilin mau hadapin Paman Jakuja Jakuja itu Biar mereka gak boleh tinju-tinju lagi Hai paman-paman Jakuja Berhenti Berhenti Jangan tinju-tinju telus Nanti kalau tidak Jalan cembul ya Jalan cembul Waduh apa itu tadi Wah itu kan Itu kan bayi titan Waduh Kita minta maaf Gawat ini Disini kenapa bisa ada bayi titan Bayi titan itu kan Sangat langka Dan juga sangat kuat Hei kalian semua Sudah kita jangan berantam lagi Sekarang kita minta maaf Sama baby titan itu Kalau enggak Nanti kita bisa diinjak-injak Dan penyet Waduh Gawat ini Ayo semuanya minta maaf Bayi titan Maafin kita Maafin kita Kita minta maaf ya Maafin kita Maafin kita Iya Kita minta maaf Wah Kak Yuta Lihat deh Itu si Selin berhasil Kak Yuta Bikin para Yakuza Jadinya berdamai lagi Wah Selin Kamu benar-benar hebat Selin Selin hebat Selin hebat Asik-asik Hore Aku juga mau jadi raksasa Iya betul Aku juga mau jadi raksasa Selin Selin Selamat Selin Kamu berhasil Oh iya kakak Terima kasih Terima kasih Nah teman-teman semuanya Terima kasih ya Udah nonton Dunia Faras Oh iya Menurut kalian Bagusan mana nih Yakuza merah Yakuza kuning Yakuza hijau Atau Yakuza putih Nanti kalian jangan lupa Komen dan like di bawah ya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax